Presenter Ramzi atau dengan nama aslinya Ramzi GSTB buka suara terkait komentar netizen terhadap putrinya Asila Maisa Fatiha Belakangan ini Asila sedang cukup viral menjadi pembahasan di berbagai sosial media Diketahui hal tersebut terjadi lantaran Asila Maisa Fatiha dinilai gagal Dalam membawakan lagu berjudul Sanggup Os Film dari Bismillah Kunikahi Suamimu Ciptaan Meli Guslo Terkait hal itu, sang ayah juga turut menyampaikan pendapatnya kepada para awak media Menurut Ramzi, hal itu merupakan hal yang wajar dan termasuk sebuah proses yang harus dilalui oleh anaknya Lebih lanjut, Ramzi menuturkan bahwa mental Asila sudah dipersiapkan dengan matang Untuk menghadapi serangan netizen Tadkala menjadi seorang publik figur Kendati demikian, Ramzi mengatakan bahwa Asila ingin terjun menjadi penyanyi bukan karena keinginan Ramzi Melainkan dari keinginan dirinya sendiri Tentulah hal-hal tersebut tidak lantas membuat Asila menjadi terpuruk Diketahui sebelumnya banyak dari warganet yang menyebut kurang menyukai suara Asila Tadkala sedang menyanyikan lagu tersebut dengan nada tinggi Asila menyanyikan lagu tersebut dengan sedikit berteriak Hingga memperlihatkan urat lehernya Banyak warganet yang kurang menikmati Karena tak bisa menghayati maksud dari lagu yang disampaikan Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral Jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya Ya buat Asilanya menguntungkan gitu ya Jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya Tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara bisnis ya alhamdulillah menguntungkan gitu kan Jadi itu pusat perhatian Untuk berita selengkapnya Pemirsa BangkaPos bisa langsung cek di bangkapos.com dan posblit.co Pemirsa BangkaPos Pemirsa BangkaPos Pemirsa BangkaPos